Dari Alhamdulillah di rumah Bagaimana jika Membangunkan suami untuk salat subuh Tapi malah marah-marah Akhirnya saya biarkan saja Biarkan sampai Dia bangun kesiangan, gak boleh Gak apa-apa marah-marah Silam air Dia gak marah Karena marah itu kan dari setan Panas Kalau panas obatnya bang Yang dingin air mati-mati Anda kalau melihat Api dipadamkan Air, begitu juga marah Marah kan emosi Itu dari panas setan Maka disiram air adem Coba nanti malam Besok subuh Kalau bangunin marah padahal sudah Dengar pengajian malam ini Siram air Bikin kesepakatan sama suami Kalau marah saya siram air Boleh kita menyiram Suami istri saling menyiram air Itu boleh Hadisnya apa Rahimahullah Semoga Allah merahmati Seorang suami Yang membangunkan istrinya Dan memperciki air Dan kata Rasulullah Semoga Allah juga Merahmati seorang istri Kata Nabi Yang dia membangunkan suaminya Soal malam Dengan memperciki air Allah Ini cipta sejati Saling mengingatkan Dalam ketaatan Karena nikah itu Saling mengingatkan Ketaatan Bukan cuma biologis Bukan Saling mengingatkan Ketaatan Itulah fungsinya Kita menikah Yang tadinya Dulu kita gadis Lalai Punya suami Lebih semangat Dulu kita masih Dijangan Sering banyak Foya-foya Sekarang punya istri Jadi lebih semangat Lebih hemat Dan saling mengingatkan Ketaatan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih